Terkait dengan program pendidikan profesi guru ini, ini yang menjadi keluhan utama para guru di daerah-daerah pedalaman. Kesulitan mereka mengakses bahkan juga untuk masuk ke dalam aplikasi karena mereka harus mendaftar secara online, kemudian juga mengikuti beberapa hal itu juga secara online. Mas Menteri dan rekan-rekan dari kementerian, saya pribadi ini adalah periode pertama saya di DPR ini dan masuk dalam periode yang berat. Kita sama-sama menghadapi COVID-19, sehingga lahirlah kurikulum darurat ini yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Yang kita pahami, kurikulum ini adalah kurikulum darurat. Nah sekarang saya tertarik dengan tadi yang disampaikan bahwa program Merdeka Belajar ini akan dijadikan program nasional. Ini menyangkut tadi kegelisahan dari Bang Andreas juga. Karena kita semua merasakan bahwa program Merdeka Belajar ini sangat bermanfaat di masyarakat Pak Menteri. Kebetulan mungkin tidak pil saya. Nah jadi memang kekhawatiran kita, kalaulah ini nanti dijadikan program nasional, mudah-mudahan tidak terjadi perubahan. Ini yang berat kita hadapi. Nah tentu kita juga tadi disampaikan kita nggak tahu kita ada di mana, tapi saya berusaha ingin tetap ada di Komisi 10 ini. Ingin mengawal program ini. Karena supaya tidak jadi anak-anak berubah lagi. Nah jadi barangkali Mas Menteri dan Bapak-Bapak sekalian, kita ini dari awal sudah merencana untuk merubah undang-undang tentang sisti pendidikan nasional. Nah jadi kalau memang program Kampus Merdeka Belajar ini memang jadi masuk dalam program nasional, harus segera masuk dalam undang-undang agar punya kekuatan. Nah jadi, sekali lagi saya setuju dengan program Menteri Belajar ini. Apalagi dijadikan satu program pegangan untuk kita sudah cukup menghadapi situasi darurat masa pandemi. Anak-anak belajar dengan semuanya Zoom. Sekarang baru satu tahun terakhir ini bisa tetap muka. Baru mempunyai nafas baru. Kemudian maaf kita dihadapi dengan pemilu. Dan pasti akan terjadi perubahan di skala kepemerintahan. Nah yang kita khawatirkan memang, di saat pemerintahan berganti, kementerian juga berganti, kebijakan berganti. Bergantilah semua problem lagi. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dari BD? Cukup ya? Cukup selanjutnya ke Praksi Partai Kolkar. Pak Sidot. Terima kasih Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Menteri, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Terima kasih atas paparannya. Ada beberapa hal yang ingin kami soroti dan juga mungkin nanti penjelasan lebih lanjut. Kemudian juga ada beberapa yang harus diklarifikasi, terutama yang pertama itu adalah masalah pendidikan profesi guru, PPG. Karena daerah pemilihan saya itu, tadi berkali-kali Pak Nenuk juga mengatakan daerah 3T, daerah 3T, daerah-daerah yang memang secara geografis sulit, kemudian juga infrastrukturnya sulit. kadang-kadang anak-anak mau ke sekolah itu jangankan pakai kendaraan. Jalan kaki saja bisa terpleset jatuh ke dalam lumpur. Nah itu kondisi yang ada. Nah terkait dengan program pendidikan profesi guru ini, ini yang menjadi keluhan utama para guru di daerah-daerah pedalaman. kesulitan mereka mengakses bahkan juga untuk masuk ke dalam aplikasi, karena mereka harus mendaftar secara online, kemudian juga mengikuti beberapa hal itu juga secara online. Nah sehingga kadang-kadang mereka juga pesimis ya. Padahal kalau kita lihat, kita kaji semangat utama atau motor penggerak utama pendidikan, terutama daerah-daerah pedalaman itu adalah para guru ini. Dengan semangat pengabdiannya yang tinggi, walaupun perhatian dari pemerintah sangat memprihatinkan. Apalagi di tingkat sekolah daerah, yang notabene mereka berada secara administrasi, berada di kabupaten ya, dinas pendidikan kabupaten. Mereka hampir tidak pernah diperhatikan Pak Menteri, rumahnya sudah banyak yang hampir roboh, kalaupun mereka bertahan di dalam rumah itu, ya karena mereka menyadari pengabdian mereka. Tidak pernah ada pembangunan rumah guru selama ini, yang ditempatkan di daerah-daerah pedalaman, daerah terpencil. Kemudian juga tunjangan daerah terpencil hilang. Alasannya karena status desa mereka naik dari desa tertinggal menjadi desa yang berkembang. Dan itu hampir di seluruh Kalimantan Barat. Itu kasus di Kalimantan Barat. Saya pernah ketemu, untuk itu saya ketemu dengan gubernur Kalimantan Barat, mempertanyakan, kenapa tunjangan guru-guru di daerah terpencil dihapuskan? Jawabannya Pak Adrianus, di Kalimantan Barat ini tidak ada lagi desa tertinggal. Itu jawabannya. Bapak pernah ke daerah-daerah, ke desa-desa tertinggal enggak? Atau daerah-daerah pedalaman? Apakah Bapak pernah mengunjungi? Melihat kondisi yang ada di sana? Karena karakteristik desa di Kalimantan itu beda dengan di Jawa atau di kota-kota ya. Di desa di Kalimantan itu ada yang disebut dengan desa pusat pemerintahannya, desa pusat pengembangan. Tapi ada belasan dusun-dusun yang berjarak paling dekat itu 3-4 jam. Bahkan ada yang berhari-hari ya. Dan di situ ada sekolah-sekolah. Di situ ada para guru yang mengajar. Yang selama ini mereka hidup apa adanya ya. Apalagi bisa dibayangkan daerah-daerah seperti itu serba mahal ya. Bahkan sulit dan serba mahal. Bahan-bahan kebutuhan pokok itu harus mereka beli dari paling tidak di kota kecamatan. Mereka berjalan kaki atau pakai perahu atau pakai speedboat. Ini juga biayanya mahal ya. Nah karena alasan peningkatan status desa secara administrasi. Dari desa tertinggal menjadi desa berkembang itu lalu tunjangan guru-guru. Saya ulangi, tunjangan daerah terpencil guru-guru ini juga ikut dihilangkan. Dan ini sudah saya suarakan berkali-kali Pak Menteri. Dan mohon ini juga ditindaklanjuti, dikoordinasikan mungkin dengan para gubernur, para bupati. Supaya jangan secara otomatis guru-guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil ini juga mendapat dampak dari peningkatan status desanya tadi. Jadi sehingga mereka kehilangan tunjangan khusus ini. Padahal inilah yang diharapkan oleh mereka. Apalagi mereka yang belum lulus sertifikasi guru. Ini yang mereka harapkan. Tadi mereka mau ikut PPG aja sulitnya bukan main. Bahkan ada sampai yang sudah putus asa. Saya sudah lebih dari lima kali Pak Adrianus mendaftar, ingin ikut. Ya tapi karena kondisi kami di sini, ini tidak bisa dan saya pensiun tinggal beberapa tahun lagi. Yaudah pasrahlah begitu dengan kondisi ini. Itu yang mengenai sertifikasi guru. Jadi untuk daerah-daerah tertentu mohon ada perlakuan khusus lah. Khususnya di daerah guru-guru yang ada di daerah-daerah terpencil. Ingat bahwa mereka inilah motor penggerak utama pendidikan. Indonesia di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah perbatasan. Yang memiliki semua keterbatasan. Kemudian, berkaitan dengan tadi juga apa yang disampaikan oleh Mas Rano Karno dan Pak Andreas. Ya memang secara umum memang kurikulum merdeka, merdeka belajar ini suatu terobosan di dunia pendidikan kita yang patut kita apresiasi. Dan kami selalu mendorong stakeholders pendidikan di daerah untuk selalu juga mengikuti, mempelajari, memperdalam, meningkatkan kompetensi berkaitan.